Polda Metro Jaya melaksanakan gelar pasukan pengamanan Natal dan Tahun Baru yang tergabung dalam operasi Lilin 2015. Operasi pengamanan Natal dan Tahun Baru juga melibatkan personil TNI dan Satpol PP. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Erik Himawan dan juru kamera Rianto dari Mapolda Metro Jaya. Selamat pagi Erik, berapa total jumlah personil yang dikerahkan Polda Metro Jaya untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru ini? Selamat pagi Rudi, untuk personil yang nantinya akan dikerahkan Polda Metro Jaya untuk mengamankan jalannya hari Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 itu ada sekitar 8.600. Dan sementara Rudi, untuk mengetahui pengamanan seperti apa yang akan dilakukan Polda Metro Jaya, saya sudah bersama dengan Kadifumas Pak Iqbal. Selamat pagi Pak Iqbal. Selamat pagi Mas. Pak Iqbal bisa dijelaskan sebenarnya pengamanan seperti apa nih Pak untuk mengamankan jalanan Natal dan Tahun Baru? Saya ingin menyampaikan dulu bahwa konsep operasi lilin ini adalah memaksimalkan upaya pencegahan. Daya ungkit masyarakat dan seluruh stakeholder kami maksimalkan. Artinya proses pencegahan itu harus direspon oleh seluruh masyarakat. Dua bulan yang lalu sebelum hari ini kita sudah melakukan komunikasi intensif dengan seluruh masyarakat. Pengurus gereja, pengurus masjid karena tahun ini cukup khusus bahwa maulid nabi Natal itu berganteng. Nah sehingga kami harus melakukan upaya-upaya komunikasi yang lebih maksimal untuk meniadakan gangguan keamanan. Tentunya proses penegakan hukum, cipta kondisi kami lakukan, rahasia preman, terus operasi zebra di bidang lau lintas dan sebagainya. Sudah kita lakukan juga dan nanti penyebaran personil kita akan tempatkan di seluruh tempat ibadah. Baik masjid, gereja-gereja dan tempat-tempat wisata, hotel-hotel yang menyediakan hiburan dalam malam pergantian tahun ini. Terus baik Pak, ada himbawan khusus nggak Pak untuk masyarakat? Kan bisa kita tahu masyarakat biasanya sering menggunakan petasan ataupun konvoy ke Jakarta. Ada tiga himbawan, yang pertama lakukan malam pergantian tahun dengan tidak melanggar aturan hukum. Konsep petasan itu tidak boleh, maka dari itu kita rahasia petasan terus sekarang ini. Ada beberapa petasan yang sudah kita sita dan kita musnahkan. Miras juga sudah kita rahasia dan kita musnahkan itu sebagian daripada operasi cipta kondisi kepolisian. Dan agar malam pergantian tahun, Natal dan Maulid Nabi dapat kita tekan gangguan keamanannya. Terus juga yang kedua, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk merayakan malam pergantian tahun tidak dengan pesta narkoba. Kami akan melakukan rahasia ke seluruh tempat-tempat hiburan. Kita akan random sampling, kita cek urinnya dan sebagainya. Proses hukum akan kami tegakkan. Yang ketiga, aturan lalu lintas patuhi. Ya, siapapun yang melanggar aturan, kami akan tidak segan-segan melakukan pertindakan hukum. Oke, baik, Pak. Cukup jelas, terima kasih banyak, Pak, atas informasinya, Pak, ya. Ya, Mimilsa, semoga saja untuk perayaan Natal 2016 dan pergantian tahun baru 2016 akan berjalan lancar di Jakarta ataupun bahkan di seluruh Indonesia. Demikian laporan kami langsung dari lapangan Polga Metro Jaya. Kita kembali ke studio. Rudi. Baik, terima kasih Erick Himawan dan Juru Kamera Rianto dari lapangan Mopolda Metro Jaya, Jakarta. Terima kasih.